Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channelnya Bu Empat Putra Channelnya Alhamdulillah hari ini Puasa pertama teman-teman Selamat menunaikan ibadah puasa Bagi teman-teman yang menunaikan Atau yang menjalankan Nah hari ini saya Lagi membuat Apa ini Wajik kletik ya teman-teman Tidak sempat saya video dari kemarin Karena sibuk sendiri Tidak sempat saya video pas Saya bikinnya Dan hari ini Terakhir ini adonan terakhir Tinggal membungkus Tidak apa-apa ya teman-teman Puasa hari pertama Hujan teman-teman Ini sudah Jam 6 Udane Koyone awet Ngercih Loh dan Keteng dan gelap Lomboknya Orang ini merah Udan Alhamdulillah Lihat puasa pertama Ini Udan ini Orang kaget teman-teman Lihat puasa pertama Langsung panas Mesti Glele Saya menyangrai Kelapa yang sudah Saya parut Ini kelapa Mengkal ya teman-teman Untuk persiapan Membuat Wajik kletik Pesanannya Bu Desa Untuk Merayakan Hari Raya Nyepi Bikin Wajik kletik Gais Nah seperti ini Warna hijau Wajik kletik Ketan ya teman-teman Ini pesanannya Teman Bali Kemarin Sudah Diambil Eh saya upload Di Facebook Ternyata Banyak peminatnya Dan yang pesan Untuk Lebaran nanti Sudah Ngelis banyak ya teman-teman Ini Mas Ozi Yang bantu Puasa-puasa Libur Bantu bu Eh nanti Saya bagiannya Yang begini Le Ini terlalu besar Kok kertasnya Tidak cukup Oke teman-teman Saya mau Mempraktekkan Cara Membungkus Wajik kletik Ya teman-teman Nah seperti ini Siapkan kertas Lalu ini Wajik kletik Yang sudah Dibulat-bulatkan Nah Seperti Yang ada Di video teman-teman Saya ulangi lagi Teman-teman Bisa Mempraktekkan ya Cuma ini tadi Berapa-berapanya Tidak sempat Saya video Dari kemarin Karena Sendirian ya teman-teman Cuacanya Pas lagi Panas Padahal Pas pagi itu Mendung Kok mendung Hujannya Awet Mendung putih Begitu loh teman-teman Ini ternyata Yang sedikit Panas Alhamdulillah Ini pas-pas Bikin wajik kletik Panas Tadi pagi itu Hujan Habis Subuh Tadarus Eh Udah ini Tambah deres Saya tidur lagi Karena mau Membuat Wajik kletik Kok gak ada Suara panas Akhirnya Saya tidur Ternyata Jam setengah Sembilan Sudah Muncul Matahari Akhirnya Saya Ngupruk Di Dapur Karena Kalau bikin Wajik kletik Teman-teman Kalau pas Cuacanya Panas Begini Itu enak Jadi Habis Di Habis Dikasih Begini Di Kertas Langsung Dijemur Jadi Langsung Kering Langsung Ditemas Ini Teman-teman Mudah ya Teman-teman Ini Mas Wazi Yang Mundur Seperti ini Seperti ini Bulat Kecil Taruh Di Atasnya Kertas Saya Sudah Dipotong Suki Empat Terus Dilipat Sisi Sama Sisi Begini Tinggal Ditekan Sudah Jadi Alhamdulillah Untuk Pesanan Lebaran Nanti Sudah Banyak Teman-teman Belum Kerupuk Kembang Goyang Kerupuk Kembang Goyang Atau Kerupuk Matari Belum Saya Upload Siapa-siapa Yang Mau Pesan Belum Saya Posting Karena Ini Kemarin Budesa Saya Itu Kan Orang Bali Jadi Belia Itu Pesan Untuk Hari Raya Nyepi Hari Ini Kayaknya Orang Bali Lagi Hari Raya Hari Ini Selamat Hari Raya Nyepi Mohon Maaf Lahir Dan Batin Untuk Teman Bali Yang Merayakan Khususnya Untuk Budesa Yang Sudah Pesan Wajik Kletiknya Oh iya Teman-teman Tadi pagi Sudah Diambil Belia Itu Pesan Satu Kilo Dan Setelah Sampai Di rumah Mungkin Sudah Ada Yang Icip Belia Pesan Lagi Seratus Ribu Tadi Pagi Pesannya Seratus Seratus Ribu Yang Saya Buatkan Kemarin Tadi Pagi Diambil Hari Ini Pesan Lagi Kalau Masih Ada Pesan Lagi Seratus Ribu Untuk Diambil Nabi Seperti Alhamdulillah Rezeki Puasa Hari Pertama Sebenarnya Kalau Dituruti Ini Banyak Ya Teman-teman Biasanya Kalau Untuk Kerupuk Kembang Goyang Kerupuk Kembang Goyang Itu Saya Pas Menjelang Lebaran Begini Saya Habisnya Itu 350 Buku Sampai 400 Teman-teman Mudah-mudahan Tahun Ini Lebaran Ini Bisa Naik Lagi Teman-teman Nanti Ada Adik Yang Bantu Goreng Kerupuk Nah Kalau Untuk Wajik Kletik Nanti Dekat Dekat Lebaran Kalau Sudah Puasa 23 hari Ini Nanti Baru Membuat Wajik Kletik Jadi Untuk Puasa 10 hari Sudah Mulai Setar Bikin Kerupuk Kembang Goyang Alhamdulillah Rezeki Saya Setiap Tahun Teman-teman Ini Adalah Usaha Keluarga Empat Putra Teman-teman Dan Anak-anak Kalau Apa Namanya Kemarin Kemarin Itu Pas Bikin Kerupuk Kembang Goyang Ada Yang Nganter Nganter Ada Yang Bantu Bungkus Bapaknya Kita Alhamdulillah Kompak Kerjasama Ya Teman-teman Ya Di Sulawesi Kita Modalnya Hanya Modal Denkul Teman-teman Jadi Kita Harus Bekerjasama Alhamdulillah Anak-anak Walaupun Cowok-cowok Ini Mau Membantu Bu E Di dapur Teman-teman Walaupun Cuci Piring Menyapu Itu Mau Anaknya Laki-laki Semua Kalau Tidak Dibantu Ibu E Ya Ketajaran Ya Teman-teman Ibu E Kegiatan Banyak Apalagi Kalau Sudah Mesin Pesanan Juga Banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Anaknya Bisa Diajak Kerjasama Bungkus Membungkus Ini Wajik-wajiknya Ketan Belum Bikin Yang Kacang Hijau Yang Simpel Aja Kalau Ketan Itu Mudah Teman-teman Habis Dikukus Langsung Di Oseng-oseng Sama Kelapa Dan Gulanya Tapi Kalau Apa itu Namanya Kacang hijau Itu Kan Direbus Kita Harus Menyangrai Supaya Kadar airnya Itu Berkurang Jadi Prosesnya Itu Kalau Kacang hijau Menurut Saya Lebih Lama Jadi Yang Mudah Dan Gampang Itu Wajik Keletik Ketan Sebenarnya Enak Kalau Yang Kacang hijau Ya Teman-teman Ini Tadi Saya Membuat Dua Adonan Dan Adonan Yang Terakhir Hanya Dua Kelapa Jadi Satu Kelapa Saya Aduk Satu Kelapa Saya Aduk Itu Teman-teman Supaya Pas Ininya Mundur-mundurnya Begini Itu Tidak Terlalu Keras Kalau Sudah Keras Itu Dicetak Di Kertas Ini Tidak Bisa Lengket Teman-teman Jadi Terus Ngusengnya Juga Tidak Berat Kalau Satu Kelapa Satu Kelapa Gitu Kan Tidak Capek Belum Belum Tau Hari Ini Mau Masak Apa Karena Hari Ini Belum Ada Bakul Sayur Lewat Tapi Tadi Sudah Ada Yang Costing Lele Teman-teman Saya Pesan Satu Kilo Kalau Di Merawali Ikan Lele Yang Sudah Bersih Sudah Dihilangkan Kotorannya Itu Satu Kilonya 37.000 Kalau Belum Dihilangkan Kotorannya 35.000 Jadi Beda 2000 Mending Beli Yang Sudah Bersih Tidak Tau Nanti Mau Dimasak Apa Tadi Mas 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 Tak Bilangi Mau Dibakar Mas Dibilang Iya Oke Nanti Saya Sorenya Di BPA Mungkin Mau Masak Bening Gambas Sama Nyambel Korek Aja Jangan Bening Gambas Gambas Nanti Dikasih Teman-teman Apa Itu Bayem Yang Ada Di Sekitar Ini Ada Yang Mulai Mulai Tumbuh Itu Terus Nanti Sama Bakar Lili Terserah Anak-anak Nanti Anak-anak Pinter Teman-teman Kalau Masalah Sambel Mau Nyambel Kemangi Mau Nyambel Terasi Atau Tomat Aja Sudah Saya Siapkan Anak-anak Yang Bikin Sendiri Karena Saya Kalau Nyambel Dibilang Rasanya Nggak Enak Nah Seperti Ini Teman-teman Sudah Dibulat-bulatkan Sama Mas Ozi Saya Tinggal Nyetak Di Kertas Saya Tinggal Ambil Ambil Saja Begini Jadi Mudah Dan Gampang Oke Teman-teman Saya Selesaikan Dulu Ini Bungkus Membungkusnya Wajib Kletik Selamat Beristirahat Karena Ini Jamnya Sudah Jam Terima Ada Jam Sudah Jam 11 Per Empat Teman-teman Ini Enaknya Tidur Siang Ini Nanti Kalau Sudah Selesai Saya Tetap Saya Tinggal Tidur Dulu Teman-teman Nanti Habis Duhur Ngantar Ini Ada Yang Pesan Ke Wita Ponda Ke Kecamatan Sebelah Ya Teman-teman Tidak Apa Kalau Penjual Kue Itu Sekarang Modelnya Online Teman-teman Jadi Harus Mau Mengantar Seperti Yang Tahun-tahun Kemarin Itu 350 Sampai 400 Bungkus Kupuk Kembang Goyang Itu Semuanya Online Teman-teman Jadi Mas Oji Sama Mas Bobi Kadang Mas Bagus Juga Mengantar Teman-teman Karena Sampai Di Kecamatan Sebelah Mengantarnya Itu Ya 5 Ya 2 Ya 4 Ya Namanya Kita Penjual Makanan Lewat Online Jadi Ya Harus Harus Mau Mengantar Teman-teman Karena Kalau Tidak Begitu Ya Bagaimana Mau Laku Sekarang Ini Sudah Jamannya Online Ya Teman-teman Dan Alhamdulillah Kalau Online Walaupun Keluar Kecamatan Saya Tidak Pernah Pakai Ongkir Ya Teman-teman Ya Semoga Semoga Berkah Aja Jadi Teman-teman Itu Suka Biasanya Itu Teman-teman Yang Lain Itu Ada Yang Jualan Online Itu Ada Ongkir 5.000 Begitu Tapi Alhamdulillah Saya Tidak Pakai Ongkir Ya Teman-teman Yang Penting Anak-anak Itu Mau Mengantar Itu Sudah Alhamdulillah Terus Dagangannya Itu Habis Banyak Gitu Teman Sukanya Itu Disitu Terkadang Juga Ada Yang Diambil Sendiri Sekalian Ke Pasar Rabu Kalau Ke Pasar Rabu Itu Lewat Depan Rumah Gini Teman-teman Jadi Ada Yang Lewat Yang Sekalian Disinggahi Biasanya Nanti Puasa 10 hari Sudah Mulai Sudah Saya upload Sudah Mulai Pesan Terus Bilangnya Nanti Lebaran Kurang 3 hari Mbak Nur Nanti Saya Ambil Alhamdulillah Teman-teman Di Ini Punya Usaha Walaupun Usaha Saya Ini Tahunan Ya Teman-teman Kalau Enggak Menjelang Lebaran Ya Saya Enggak Buat Mungkin Buatnya Hanya Pesanannya Orang-orang Yang Mau Mudik Ke Rumah Orang Tua Atau Mertua Gitu Aja Atau Kalau Ada Kelihatan Pameran Baru Saya Membuat Oke Teman-teman Alhamdulillah Sudah Selesai Teman-teman Sudah Selesai Saya Membungkusnya Bungkusnya Ini Biasa Kalau Wajib Letih Itu Bungkusnya Warna-warni Campur Teman-teman Saya Jemur dulu Dan ini Sudah Saya Siapkan Seperti ini Saya Taruh Di sini Satu Warna Satu Warna Teman-teman Ini Sisanya Yang Dulu Masih Ada Dan Ini Persiapan Harus Beli Lagi Dipotong Potong Kembali Untuk Persiapan Mendekati Lebaran Nanti Nah Ini Wajib Yang Sudah Saya Bikin Hari Ini Teman-teman Kita Tinggal Menjemurnya Saja Jadi Tiga Loyang Dan Ini Nanti Habis Duhur Saya Mau Kemas Langsung Nanti Saya Antarkan Ke Yang Pesan Warna Warni Cantik Ini Warnanya Pink Yang Ini Warnanya Hijau Dalamnya Dijemur Dulu Supaya Tambah Kering Tidak Mudah Tengik Atau Jamuran Seperti Ini Ini Belum Teman-teman Membuat Beberapa Pesanan Saja Nanti Kalau Mendekati Lebaran Baru Porsinya Dalam Membuat Itu Dalam Jumlah Banyak Alhamdulillah Oke Teman-teman Sekian Dulu Video Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Terima Kasih Yang Selalu Melonton Video Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Untuk Teman-teman Semuanya Karena Ini Bulan Sudah Hari Pertama Bulan Ramadhan Jadi Mohon Maaf Kepada Teman-teman Semuanya Kepada Penonton Setia Saya Yang Mungkin Dari Video Saya Kemarin Saya Ada Salah Kata Ada Kata-kata Saya Yang Menyinggung Di Hati Teman-teman Semuanya Pada Hari Ini Saya Mengucapkan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Kepada Teman-teman Semuanya Semoga Kita Semuanya Dalam Bulan Ramadhan Ini Bisa Melaksanakan Ibadah Ibadah Puasa Satu Bulan Penuh Semoga Kita Diberi Umur Panjang Sehat Walafiyah Dijauhkan Dari Segala Marabah Musibah Dan Bencana Dilancarkan Urusannya Dimudahkan Rizkinya Semoga Rizkinya Lancar Oke Teman-teman Hari ini Saya Sudah Selesai Membuat Wajik Ketik Sudah Saya Jumur Waktunya Saya Istirahat Terima Kasih Teman-teman Tunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menunaikan Ibadah Puasa